Sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat, seperti yang diketahui Kabupaten Lumajang belakangan ini kerap terjadi hujan terutama di kawasan Gunung Semeru. Kondisi ini rupanya membawa dampak besar. Kawasan pertambangan pasir di Besukobokan, Pronojiwo terjadi banjir lahar dingin pada Minggu 12 September 2021. Detik-detik saat banjir lahar dingin datang terekam oleh kamera amatir warga. Dalam video singkat itu terlihat jelas warga panik sebab ada dua truk hampir terjebak banjir lahar dingin. Beruntung pengembudi tersebut berhasil menyelamatkan armadanya. Tak lama kemudian lahar dingin yang membawa material vulkanis berupa pasir dan batu membanjiri area pertambangan. Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Wawan Hadi Siswoyo mengatakan, potensi banjir lahar dingin sebenarnya sudah mulai terdeteksi. Karena sejak dua hari terakhir kawasan puncak Gunung Semeru kerap terjadi hujan, tentu saja kondisi ini memicu banjir lahar dingin. Pasalnya di lereng gunung banyak sedimentasi guguran lava. Diketahui, dalam peristiwa kali ini tidak ada korban jiwa maupun material. Kendati demikian, Wawan memastikan akan selalu menyiagakan personel di posko pemantauan untuk membaca potensi banjir lahar dingin. Nah sob, seperti yang diberitakan sebelumnya, Gunung Semeru telah mengalami peningkatan aktivitas yang cukup signifikan. Diketahui, Gunung Semeru kembali mengeluarkan guguran lava pijar. Guguran lava pijar terjadi sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, dengan jarak muncur sekitar 2 km dari puncak ke arah desa Besukobokan Lumajang. Namun, luncuran lava pijar tersebut masih jauh dari permukiman warga. Data pos pengamatan Gunung Api atau PGA Semeru periode 8 September 2021, pukul 00 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru mengeluarkan letusan 50 kali, embusan 9 kali, dan tektonik jauh 2 kali. Pihak BPBD Lumajang mengatakan, Gunung Semeru mengeluarkan guguran lava pijar dengan jarak luncur sejauh 1-2 km ke arah Besukobokan. Dia mengimbau masyarakat tidak beraktifitas dalam radius 1 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru, dan jarak 5 km arah bukaan kawah di sektor selatan Tenggara. Warga juga dihimbau mewaspadai awan panas guguran, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru. Nah sob, hingga saat ini aktivitas di Gunung Semeru masih dikatakan tinggi, mengingat sering terjadinya guguran lava hingga abu vulkanik. Dan tidak hanya itu, warga yang bermukim di lereng Gunung Semeru masih dihimbau untuk selalu waspada karena erupsi besar masih berpotensi terjadi. Nah sob, itu tadi tentang lahar dingin Gunung Semeru. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian tersebut? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini. Bersambung Semeru